Intro Selama masa kampanye partai terhitung sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 KPU Kota Batam menghimbau kepada para parpol agar pada pemasangan baleho, spanduk atau poster para calegnya sudah mengantongi izin dari KPU dan Bawaslu Kota Batam Izin tersebut ditandai dengan mencantumkan logo KPU dan Bawaslu pada baleho atau alat-alat peraga lainnya Tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD dan calon presiden yang telah ditetapkan sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 dibagi lagi menjadi dua tahapan Tahapan pertama dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye Sedangkan tahapan kedua pelaksanaan kampanye dilaksanakan melalui rapat umum dan iklan di media sejak 24 Maret hingga 13 April 2019 Komisioner KPU Kota Batam Muhammad Siddiq mengatakan meskipun tidak tertulis dalam PKPU namun banyak ketentuan yang harus dipatuhi oleh parpol sesuai dengan kesepakatan antara KPU dan Bawaslu Kota Batam Ketentuan-ketentuan tersebut terutama terkait tentang pelanggaran aturan yang termuat dalam perda Kota Batam estetika kota maupun ketertiban umum Kita ada pertemuan di Bawaslu, itu ada kesepakatan kemarin itu ada logo Bawaslu dan juga kemarin ada logo KPU-nya itu harus dicantumkan itu yang diphasilitasi oleh partai politik misalnya itu kan setiap kelurahan, Bali itu 5 sama sepanduk itu 10 kalau sepanduk kita hitung aja lah Batam ini kan ada 64 kelurahan berarti totalnya kan 640 sepanduk setiap partai politik nah itu kan harus ada tandanya seperti ini dan juga ada yang tidak diperbolehkan misalnya dipasang di pohon di apa kan estetika kota kan harus diperaturan kita sama-sama taati apa yang kita sepakati kita taati juga kan gitu dari Batam Kepulauan Riau Andri Sofian, Tri Brata TV Salam Tri Brata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati